Nah, kita juga, apa namanya, tadi ya, proses, ada beberapa staff dan sebagainya, staff program IBA, review, dan sebagainya. Pasca penggulang proposal itu juga kita, juga ada dokumentasinya. Kita tahu dengan jelas. Kita tahu, tadi ya, pelaku dalam proses review, dan sebagainya. Ini mungkin pasca ini kita, kita bikin, apa ya, kita bikin SOP lah. Ya, SOP ya, SOP. Sehingga, ya, saya kembali ke sini ya, sebentar. Kebayang nggak, 2000, ini individu ya. Saya nggak nulis, waktu itu saya juga megang sebagai ketua program, saya megang institusi. Ini yang individu ya, yang individu. Ada hibah mock institusi yang nominalnya hampir sama, 1M juga, 2M juga, nggak saya masukkan. 2020, waktu itu ya. Ya, ini, 2020 saya megang hibah segini, waktu itu saya ketua program magister dan doktoral, dan sebagainya. Dan saya juga megang jadi ketua IEEE waktu itu. Dana di IEEE juga ada juga. Ya, kita manage aja. Karena kita penting, kita butuh. Insinas. Jadi, waktu itu konsorsium. Konsorsium nih, Pak. Kolega, kenapa saya bisa konsorsium? Karena ceritanya gini, saya tuh sering FGD, ngundang orang. Orangnya itu, karena jadi narasumber, dikasih amplop. Kenan, kan, dari institusi itu. Terus kita kasih kenang-kenangan. Oh, saya, dana riset saya bikin buat tas, bikin buat baju, bikin buat kenang-kenangan, bikin honor FGD, terus buat menjamu tamu, dan sebagainya. Dan kita outputnya ini. Ini waktu itu, saya dapetnya, nggak disebutin, ini 2M, 3M, karena konsorsium. Ini ada dari Samsung, ada dari solusi. Apa, swasta. Karena syaratnya waktu itu, zaman itu, ya, ini tahun 2016. Ada skemanya, konsorsium. Dapetnya, saya hapus, ya. Ternyata nggak enaknya. Terus kita buatkan ini, ini. Waktu itu, saya belum profesor, 2016, kan. Tapi, Alhamdulillah, saya, mereka pada mau, karena, ya, karena saya baik, gitu, dan, bukan baik, ya, artinya saya memang melakukan riset, dan mereka percaya, dan, perlah, gitu, lah. Sehingga, ini kan mereka harus tanda tangan, harus bikin surat ini, perjanjian, mau mereka. Dan pas lagi presentasi, mereka datang. Nah, itu. Jadi, kemeninan, waktu presentasi datang. Sehingga, si reviewer bilang, ini ajaib juga, nih. Pasukannya datang semua. Karena waktu itu, saya sonding juga, timnya. Terus, mereka pas lagi visit ke, ke mana, ke perusahaannya, perusahaannya siap. Dan seterusnya, seperti itu. Nah, yang begitu-begitu, kan, lab kita juga hidup. Mereka sering datang ke lab kita, kita juga ini. Nah, tektokan gitu, tuh, ya, memang harus seperti itu, namanya peneriti. Sehingga, waktu itu, Alhamdulillah dapet, dapet tiga tahun, ya, waktu itu. Setahunnya satu M, satu setengah M, waktu itu. Tapi tahun ketiga, waktu itu karena berubah, jadi, ini kan dulu Kemen Ristek, ya. Kemen Ristek, berubah jadi Kemen Ristek Dikti. Waktu itu Ristek Dikti. Nah, itu, gitu-gitu juga gonjang-ganjang gitu, bikin pusing juga. Ya, udahlah, kita adaptif aja. Saya pikir, saya udah dapet, ini dua, apa, tiga tahun ke depan, nih. Ternyata, tahun ketiga dipotong. Jadi, gak dapet. Ya, gak apa-apa juga. Nah, ini saya cerita konsorsium. Konsorsium kita sudah punya track record di bidang itu. Lalu kita sudah di-highlight di mana-mana, di TV, dan waktu ini kan ilirisasi, ya. Makanya dapatnya gede. Satu M, satu setengah kali tiga sampai empat. Nah, ini juga mau dapet lagi, nih. Tapi skemanya beda lagi. Ya, mudah-mudahan bisa dipertanggung jawabkan. Metodenya jelas, ditulis dengan baik. Nah, ini gambar-gambar gini, nih. First year, second year, third year. Ya, ini digambar dengan menjiwai. Jadi, orang langsung, wah, ini benar, nih. Dari 2007-2008, nah. Proposal saya semuanya pasti begini, nih, Pak. Bapak, Ibu. Dan waktu itu saya, waktu saya jadi manager riset, saya buat seragam di fakultas. Seperti ini minimal. Kalau enggak, kita buatkan. Tolong digambar. Jadi, orang langsung eye-catching. Oh, ini, gini, gini, nih. Ada milestone-nya. Tidak double counting. Ada apanya. Dan ada delivery-nya, dan sebagainya. Walaupun dia langsung melihat, ya, langsung inilah. Ya, kan? Seperti itu. Nah, terus struktur pembelian kerjanya, dan sebagainya, dan sebagainya, waktu itu, kan. Didetailkan. Hak dan kewajibannya ada tanda tangannya, dan sebagainya. Dan mereka mau, karena biasanya kan gini, Pak. Jangan sampai saya juga kadang-kadang enggak senang juga, ya, digituin. Prof, saya butuh nama UI. Jadi anggota, ya. Ternyata cuma dimasukin doang. Saya enggak diribatkan. Dan mengatakan, wah, ini, Pak. Kalau saya, saya ribatkan. Uangnya saya kasih. Saya undang di FGD. Kalau ada paper namanya, saya masukkan. Dan sebagainya, gitu, kan. Kolega, gitu. Sehingga, ya, mereka akan jadi kolega kita sampai ini, ya. Seperti itu, sih, Bapak-Ibu. Nah, etika dalam itu juga penting juga. Ya, luarannya, dan seterusnya. Bahkan waktu itu kita bikin home page-nya. Home page-nya. BBK Indonesia. Ini Biomed, karena kemarin ini saya tak down. Dan saya bikinnya bukan nama UI. Karena ini konsorsium, kita bikin ORG. Karena nanti kalau portal-nya portal UI, kan, yang lain, konsorsium yang lain, oh, ini, ya. Kita bilang bahwa ini, dan sebagainya. Ya, gitu kurang lebih, Bapak-Ibu, ya. Yang pengembangan. Ya. Ya, ini kurang lebih ya, ya. Tadi, ya. Track record kita. Metode. Ini kok sama, sih? Enggak. Berulang, ya, tadi. Sorry. Ini kenapa sama, nih, ya. Ya, ini contohnya aja, sih, Pak. Ya, ini cuma satu, ya. Detil-detil. Nah, ini juga, nih. Yang sebelah kanan, nih, Pak. Gambar-gambar gini, nih. Penuh makna, nih. Oh, kita pernah EKG, ini. Kita juga pernah sama rumah sakit. Udah uji-uji apa, dan sebagainya. Terus, ini inline dengan, apa, nanya, blueprint-nya ke beberapa kementerian, yang gitu-gitu itu, ya, kita harus tahu juga gimana menjual, dan sebagainya. Nah, laporan akhir, nih. Laporan akhirnya. Tadi kan, laporan akhirnya sesuai. Ada sertifikasi. Apa, TKT. Minta TKT 5, ya, kita jalanin TKT. Berapa, TKT berapa, kan, gitu, kan. Indirisasi. Terus, juga, ya, ada, ini, ya. Kontribusi Samsung apa, kontribusi apa, dan sebagainya. Ya, ini kurang lebih begitu. Terus, nanti, ini mau dikirim ke, apa namanya, izin edar. Waktu itu, saya mau dapat izin edar, karena ternyata disuruh biaya sendiri. Saya bilang, karena tidak ditanggung sama ini, maka saya mundur juga. Jadi, waktu itu, selain itu, di Indonesia belum punya alatnya untuk nguji mengenai AI. Teman saya, dapat investor, dia ke Singapura. Nah, sekarang ini, saya mau dijembatani sama UI. Saya bilang, saya nggak mau tekor, dong. Tapi nanti dibagi, katanya. Terus, Alhamdulillah, kemarin saya dapat perusahaan yang mau. Lagi di dililiran. Ini kan hasil 2017. Saya sempat berhenti dulu, nunggu. Saya nggak mau nombok dulu ya. Orang udah tinggal di dililirisasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, kurang lebih begitu, Bapak-Ibu. Nah, ini si internal UI. Kalau internal UI kan tadi ya, ordenya 100 juta, 200 juta, kisah UI. Ya, ini untuk apa lah gitu? Untuk, contoh jurnal tadi kan, untuk produk dan sebagainya. Ya, UI memang agak baik ini. Nasi putih 150 juta, Pak. Wah, jadi kecumberan sosialnya. Kadang-kadang, kalau lagi baik hati reviewernya, saya pernah dapat sampai 4, kemarin 5. Dari UI sendiri, bisa dapat 700 juta biasanya. Kalau lagi ini ya. Tapi sekarang UI juga lagi seret kok. Dananya juga lagi habis COVID nih. Saya nggak tahu. Ya, kalau internal lebih gampang lagi. Karena cuma, cuma tadi jelas, harus jelas detail dan sebagainya. Nggak perlu ada kolega kan. Ini viewer kita dan sebagainya, tim kita dan sebagainya. Mungkin lebih mudah, karena tidak ada surat perjanjian, MOU dan sebagainya. Nah, MOU surat perjanjian itu juga penting untuk nantinya konsorsium besar-besaran. Nah, ini sama nih. Contoh ya. Nah, ini dia masuk ke jurnal 1. Putih ke 1. 150 juta kalau dia ini ya. Silahkan nanti ya, Bapak-Ibu. Contohnya nanti ada work class professor, juga ada juga yang harus ada surat perjanjian dan sebagainya. Nah, kan penuh dengan gambar ya Pak ya. Tahapan-tahapan gambar ya. Nah, ini yang work class professor saya ceritakan. Jadi, saya juga pernah dapatnya work class professor dan dapat double juga memanajikan konferensi internasional. Dapat segitu terus sama, wah, jadi, tapi tidak double counting, semuanya dilaporkan dengan itu. Jadi, dulu pernah suatu ketika saya dapat work class professor itu ordernya 2M maksimum. Saya nggak tahu kenapa saya salah nulis atau apa, saya cuma dapat dananya 800 juta setahun. Tapi lumayan kan. 800 juta setahun untuk undang profesor-profesor datang. Tapi, di UI sendiri mengatakan, kalau bisa mengadakan konferensi yang itu, dapat budgetnya berapa ratus juta. Saya kombinasikan jadinya. Terus, pas lagi dalam konferensi itu, ada namanya FGD. FGD dari riset-riset yang lain. Jadi, kan, jadi seperti bola sahaja, tapi semuanya, lalu karena saya jadi ketua IEEE, acara IEEE saya gabung. Dulu, Direktur IEEE, Presiden IEEE datang semua. dibiayain. Lalu juga kalau lagi online, online, dan sebagainya. Jadi, besar-besaran waktu itu. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Dan, di manajer sekarang kita punya tim. Bapak, Ibu, ya seperti, ya ini work class professor. Waktu itu sih dapatnya hanya 800-900 juta. Dan, waktu itu, ya, ya, roadmap yang sebagainya. Terus, nah ini, profesional yang diundang, yang H-indeksnya, 5, 4, 40, dan sebagainya. Ada yang tertinggi, dan sebagainya. Sehingga tadi, terus kita datang ke sana, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, mungkin, ini tadi contoh proposalnya sama contoh ininya, ya. Contoh, ini, ini PRN, 2-3M, tapi saya bukan nama pertama. Saya gabung, saya juga gabung. Tapi, senangnya saya, ini, saya dapat jatah juga, lumayan gede. Berapa, dapatnya 2M setahun, saya bisa dapat 25% sendiri. Karena baik. Karena saya sama, Pak Dr. Gamal ini, sama-sama tahu lah. Kolega-kolega gitu yang saling, saling apa? Saling tahu bahwa, ya, ada hak dan kewajiban masing-masing peneliti, gitu. Dikasih duitnya, dikasih ininya. Jangan, nama pertama, atau diambil semua nama pertama. Itu nggak baik juga, gitu. Terima kasih telah menonton!